Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir, Jalan Subrantes, Tembilahan, DPRD Kabupaten Inhil telah menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian visi-misi Bupati Indra Giri Hilir dan Wakil Bupati Indra Giri Hilir masa jabatan tahun 2018-2023 pada Senin pagi 23 November 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dhani M. Nur Salam. Beliau mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang telah resmi dilantik pada Kamis 22 November lalu. Rapat ini juga dihadiri oleh Bupati Indra Giri Hilir, Wakil Bupati Inhil, Segenap Anggota DPRD Inhil, Unsur Forkopimda Inhil, serta para tamu undangan. Sebelum menyampaikan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Inhil, Haji Muhammad Wardan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Haji Rosman Malomo yang telah bekerja keras bersama-sama untuk mewujudkan Inhil yang lebih maju, bermarwah, dan bermartabat pada masa jabatan tahun 2013-2018 lalu. Pada masa jabatan tahun 2018-2023, Bupati dan Wakil Bupati Inhil membawa visi pembangunan daerah untuk kejayaan Inhil yang lebih maju, bermarwah, dan bermartabat dengan 8 misi. Kami sampaikan visi-misi yang merupakan janji kami untuk diwujudkan dalam periode 5 tahun ke depan sebagai berikut. Visi untuk kejayaan Inhil yang semakin maju, bermarwah, dan bermartabat. Misi Satu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif, dan berketahatan hukum. Kedua, memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah. Ketiga, melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDN dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat. Keempat, memantapkan pembangunan SDN yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan takwa. Kelima, meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Keenam, memantapkan kelukunan, keamanan, ketertiban, dan ketenteraan kehidupan sosial. Keenam, melanjutkan penuntut. Dilanjutkan oleh Wakil Bupati Inhil, Haji Samsudin Uti, untuk menyampaikan program kerja selama 100 hari. Keopede dan atau tempat-tempat tertentu bersama tim dan penerapan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN in Disiplin. 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kedidakan KDH. Dua, program pengembangan wawasan kebangsaan. Tiga, program pendidikan politik masyarakat. 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, siaga bencana tim reaksi cepat, atau disebut TRC, badan penanggulangan bencana daerah. Dua, sosialisasi daerah rawan bencana, terutama di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut dengan karhuta. 19. Binas Komunikasi Informatika Persambian dan Statistik 1. Launching Internet Desa dan Kelompok Informasi Masyarakat, atau disebut dengan KIM 2. Launching Tanda Tangan Elektronik TPE, dengan beberapa OPD dan EOB, Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Dihil. Terakhir, Ketua DPRD Inhil mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Inhil, agar selalu mengedepankan kebersamaan dan menghormati perbedaan, serta menjaga ketentraman dan keamanan di antara kita, agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Zainal Abidin, Nasrun Ahmad, melaporkan untuk Gemilang Televisi.